Berkait revitalisasi Taman Mini, bagaimana ini Pak Tadik, jangkauan? Ya, Taman Mini Indonesia Indah ini adalah gagasan Presiden Suharto dan Ibutin Suharto yang menunjukkan keberagaman kita, kehinekaan kita, dan kekayaan budaya Nusantara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan sejak dibangun tahun 1975-an, belum pernah dilakukan renovasi secara besar-besaran. Ini kita lakukan, renovasi besar-besaran yang menghabiskan anggaran 1,1 triliun. Dan kita harapkan setelah direnovasi, ini menjadi sebuah Taman Mini Indonesia Indah, TMI ini menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga turis mancanegara. Karena kita pesen juga, haripnya jangan mahal-mahal rakyat harus bisa tetap menikmati TMI ini. Kemudian, yang kedua, anjungan-anjungan dari provinsi-provinsi, tadi juga saya lihat, saya muter, juga banyak yang sudah teropos, banyak yang sudah rusak. Saya sudah perintahkan juga agar seluruh provinsi berat penur, agar segera direhat dan direnovasi agar semuanya kelihatan baru. Dan sebagian provinsi sudah mulai merenovasi dan membangunnya, kita harapkan di akhir tahun ini semuanya selesai. Dan setelah itu, saya sudah minta kepada pengolah agar acara-acara yang berkaitan dengan seni budaya, sehingga event-event itu dilakukan secara rutin baik setiap minggu maupun setiap bulan, di setiap anjungan maupun di panggung-panggung terbuka yang ada. Jadi ada kalender of event yang jelas hingga menjadi sebuah tontonan yang baik, berbaya terlalu menontonan anak-anak kita. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Ini sudah 98 persen, taruh lagi lah selesai, langsung bisa diikmati oleh masyarakat kembali. Ya, kita juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki taman ini Indonesia indah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Pak, seluruh kesehatan Pak, cacar monyet kan sudah terkonfirmasi masuk ke Indonesia ya Pak. Itu langkah pemerintah untuk mencegah supaya tidak meluas, gimana Pak? Ya, sudah saya perintahkan kepada Minggas, yang pertama urusan vaksin segera, yang kedua untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita, betul-betul di cek secara ketat. Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik, karena penularannya lewat kontak langsung, bukan lewat apa droplet. Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita mengatasi itu. Tanyakan langsung ke menteri kesiapan. Terkait BPM, bencana kenaikan pet-palet, Pak. Ini menyangkut, ini menyangkut, hajar hidup kurang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya belirakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga, menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya selalu ngitung betul-ngitung betul. itu sebelum diputuskan. Ya, masuk.